Intro Kita ke informasi lain Pemirsa Kapolres Banjarbaru memimpin serah terima jabatan 1 kabak, 3 kasat dan 1 kapalsek di wilayah hukum Polres Banjarbaru Kapolres Banjarbaru AKBP Daudi Harja Kusuma Rabu 6 Desember di lapangan Mapo Resetempat memimpin sertijab 1 kabak, 3 kasat dan 1 kapalsek Ini dilakukan dalam rangka penyegaran dan optimalisasi kinerja organisasi kepolisian di wilayah Banjarbaru Jabatan yang diserah terimakan yaitu AKP Khamdari sebelumnya kanit lantas Polsek Banjarbaru Utara Diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kabak Ren AKP Edwin Widya Derutsaha sebelumnya Pama Polda Kalsol diangkat sebagai kasat lantas Kasat Reset Narkoba sebelumnya dijabat Ibtu Subroto Rindang Ari Setiawan digantikan Ibtu Adeni Yuniansa Kasat Binmas Ibtu Simon Jumadi digantikan Ibtu Tatak Kusdaryono Sedangkan Kapolsek Cempaka di jabat AKP Suaib Abdullah Dalam amanatnya Kapolres Banjarbaru Daudi Harja Kusuma Selain menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pejabat lama Atas dedikasi dan pengabdiannya Juga berharap kepada pejabat baru Agar segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru Serta melanjutkan tugas pejabat lama dengan sebaik-baiknya Apa yang diberikan negara kepada kita Kepolisian merupakan semua adalah dari masyarakat Baik lagi, rengimikrasi dan sebagainya Jadi tadi saya berpesan kepada pejabat yang bertugas Yang baru tolong jangan sakiti masyarakat Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Masyarakat yang datang ke Polres maupun ke Polsek adalah masyarakat yang mengalami problem Nah itu yang saya harapkan bahwa Jangan malah dipersulit Jadi masalah yang besar itu segera diselesaikan Masalah yang kecil segera dihilangkan Nah yang jelas saya berharap kepada pejabat yang baru Memberikan pelayanan yang kepada masyarakat itu Jangan bertele-tele Segera laksanakan tugasnya Segera selesaikan dengan baik Kepada seluruh personil Polres Banjarbaru juga diminta Untuk menjaga kekompakan dan bekerja keras Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Berikan rasa aman dan jangan sakiti hati masyarakat Sarpani melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton